selamat menikmati selamat menikmati kita ambil mukena bagian atasan kita akan tonjolkan bagian rendanya keranjang kita selimuti dengan mukena bagian renda sehingga nanti keranjangnya tidak terlihat ya bunda semuanya tertutupi oleh mukena ini kita rapikan dan atur supaya keranjang tertutupi lalu bagian pinggir kanan dan kiri kita tutup seperti ini kemudian sematkan jarum pentul untuk menguncinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kita kelilingi bagian tepi keranjang kita tutupi dengan bagian renda mukena selamat menikmati lalu kita sematkan jarum pentul nah setelah itu selamat menikmati sisa bagian renda yang lain kita rapikan lalu kita akan membuat bunga dari sisa renda tadi untuk tangkai keranjang untuk tangkai keranjang kita akan tutup dengan bagian bawahan mukena caranya kita lipat memanjang bagian bawahan mukena kita lipat jadi dua kemudian lipat lagi ambil lebar kiri ambil lebar kira-kira 20 cm bunda seperti ini lalu kita akan lilitkan pada bagian tangkai keranjangnya beri jarum pentul selamat menikmati kemudian kita lilitkan seperti ini sambil kita rapikan selamat menikmati selamat menikmati sisakan bagian karet kemudian kita gulung seperti ini ikat ujungnya kemudian kita tempelkan pada bagian pinggir dan jadinya seperti ini untuk sajada kita lipat menjadi tiga atau sesuaikan dengan tinggi bagian tangkai keranjangnya kemudian seperti biasa kita buat pola kipas selamat menikmati selamat menikmati setelah itu bagian bawah kita ikat setelah itu kita letakkan bagian tepi keranjang bagian tepi keranjang seperti ini tinggal kita membuat bunga dari sisa renda yang tadi kita gunakan untuk menutupi keranjangnya caranya kita lipat kita lipat kita lipat menyerupai pola kipas bunda seperti ini kita akan membuat dua buah saja setelah kira-kira panjangnya cukup lalu kita gabungkan lipatan tadi memutar seperti ini sehingga bunga yang kita buat menjadi mekar lalu kita ikat dengan karet kelang kemudian kita rapikan jadinya seperti ini dengan cara yang sama sisa renda tadi kita buat bunga seperti ini satu lagi kemudian kita posisikan dan kita rapikan kita letakkan pada keranjangnya dan untuk sisa mukana ini kita akan membuat bunga terdiri dari lima kelopak caranya masing-masing kelopak kita buat dengan cara membungkus kain kartonnya satu persatu setelah itu kita akan satukan buat bagian putih lalu kita satukan kelima kelopak setelah itu kita ikat kita rapikan kemudian kita letakkan pada bagian keranjangnya supaya kencang kita sematkan jarum pentuk untuk bagian tangkai keranjang kita bisa lilitkan kita kita selamat menikmati selamat menikmati kemudian untuk tas mukana kita gulung saja seperti ini kita tonjolkan bagian rendahnya untuk menyatukan kita pakai jarum pentuk setelah itu kita letakkan bagian bunga bagian bunga kita berhiasan setelah jadi seperti ini kita bisa letakkan al-qur'an dan tasbihnya dan hasil akhirnya seperti ini bunda selamat menikmati keranjang bunga dari mukana semoga bermanfaat selamat mencoba ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati